lanjut ke pertanyaan ini ada pertanyaan dari Ibu Ari ya silahkan saya sangat jarang agama Islam dikemas dengan cantiknya dalam serat ulang reh saat budaya tersucikan dengan agama maka muncullah peradaban yang lebih tinggi pertanyaannya Ibu Ari saya rasa sangat bagus apa yang diletakkan oleh Pak Hendrik inilah metodologi paradigma Nusantara yang sangat baik membuang epistemologi barat dan masuk ke cara berpikir Nusantara dalam hal ini Paku Buana IV adalah suatu langkah menuju kemerdekaan sendiri namun ya ini mengapa Bapak tidak sekalian membuang konsep bank itu sendiri walau toh Islam yang dipotret pada saat selat ulang reh ini disusun pasti ada infrastruktur bank ataukah tidak ada mengapa tidak melihat konteks praktik terbankan saat ini nah itu pertanyaannya Ibu Ari kenapa tidak membuang saja konsep bank yang ada saat ini dengan memasukkan nilai selat ulang reh saya kira itu Pak Dr. Hendrik ya ya terima kasih salah satu suhu saya suhu saya itu Dr. Ari Kamiyanti bahwa ini mungkin untuk lebih lanjut mungkin itu bisa menjadi masukan saya bagaimana membuat konsep bank itu sendiri yang bank Islam saya lihat saya potret dari kastur banknya yang memang dalam penelitian saya yang lalu atau dalam cerita saya itu memang saya memetakan konsep pembiayaan muda roba yang seharusnya tapi saya tidak mengubah dari konsep asli tapi saya melihat memberikan memetakan bagaimana seharusnya pembiayaan muda roba yang modern saat ini yang dilanggar saat ini itu harusnya dipotret dengan nilai-nilai Islam Jawa itu sebaiknya sebagaimana mulai dari tahap akadnya itu kayak apa seharusnya terus implementasinya kayak apa dan bagaimana pembagian hasilnya jadi semacam ini adalah semacam panduan seharusnya seperti ini nah nanti untuk penelitian berikutnya mungkin ini adalah masukan yang baik dari Ibu Dr. Ari Kamiyanti maka mungkin bisa nanti pada saat disusun nanti kita akan melihat konteks prakteknya bagaimana tapi memang pada prakteknya saya hanya fokus kepada pembiayaan muda roba karena pembiayaan muda roba inilah yang paling budaya Islam yang paling sesuai dengan kita kondisi kita terutama dalam pandemi saat ini karena banyak usaha mikro yang menjerit karena mereka tidak merata mendapatkan pendanaan tidak merata jadi ini yang paling sesuai karena satunya punya uang satunya punya kemampuan tenaga dan waktu dan pikiran inilah yang paling ideal walaupun pembiayaan muda roba itu adalah satu budaya ini dari komenda dari barat ya Eropa barat tapi oleh Islam dianggap secara baik maka diadopsilah pembiayaan muda roba nanti bisa jelasnya ada di tes saya bagaimana pembiayaan muda roba itu sebenarnya ada turunan dari komenda yang ada di Eropa barat tapi diadopsi karena baik ya saya kira itu mungkin saya kembalikan kepada Ibu Dr. Salma ya gimana Ibu Ari atas tanggapan dari Pak Dr. Henry Rupanya Wari enggak banyak persilahkan para peserta webinar yang bisa berdiskusi dengan Pak Dr. Henry saya persilahkan Pak Bapak Ibu Dicet Bu Dicet oh ya saya saya lanjut lagi ada pertanyaan dari Pak Hendrik ini ada pertanyaan ke Pak Dr. Henry apakah dalam ide muda rabah masih mengenal konsep naracah laporan laba rugi dari Pak Sarjono Hadijaja Pak ya ya terima kasih pertanyaan dari Pak Muhammad Sarjono ya konsep ini ya tetap aja masih mengenal konsep naracah laporan rugi laba karena apa disini jelas di dalam akutansi BNU darubah ya nanti yang adanya margin ya karena dalam praktek Bambang Saria yang ada yang saya peliti yang ada di pusat itu memang di dalam situ jelas jaminan dimasukkan nah jelas ini kan nanti akan menjadi perhitungan dengan adanya mungkin ide saya konsep ini dengan tidak ada jaminan maka bisa jadi adanya penjunalannya transaksi adanya jaminan itu akan hilang jadi lebih banyak dan margin akan berkurang margin karena biasanya dalam perhitungan nisbah margin dan darubah itu lebih kalau yang saat ini saya amati lebih tinggi karena Bank Saria mencari keuntungan banyak jadi sudah ditutupkan di awal karena dilihat resikonya besar maka margin saya ngatur saya nentukan ya memang dalam riset saya ada bagaimana putih-putih mereka menaikkan margin yang saat ini memang masih tinggi banyak yang males di Bank Saria karena marginnya tinggi kalau itu sejatinya dengan niat konsep pembiaya muda roba dari Pak Punempat yang dituangkan dalam sebuah hari tadi jelas kita tidak boleh mencari keuntungan sebanyak-banyak kaluman kalungo jangan sampai Anda merasa hilang kalunga ya ada lagi mungkin ada tanggapan dari Pak Muhammad Sarjeno sebetulnya saya sudah membuat konsep nanti bagaimana bentuk penjunalannya kalau ini tapi ini ada di apa ya istilahnya model-modelnya ini nanti mungkin akan lebih lanjut kalau itu memang ini bisa menjadi masukan IAI Akutasi Sariah bisa menjadi masukan berikutnya bagaimana bentuk konsep penjunalannya ya gitu aja Ibu Salma ya mungkin ini Pak Anu perlu dipikirkan kembali Pak ini mungkin Pak Sarjeno menginginkan mungkin ada konsep-konsep baru yang lahir dari apa tembang serat seulang rei ini ya jadi selain dari mungkin ini kan mungkin dipikir bahwa ini neraca laporan rugi laba itu merupakan konsep-konsep yang sebenarnya kita adopsi dari barat ya sehingga mungkin ini harapannya Pasarjeno ini menginginkan ada konsep yang lahir dari Pak Kubwana ini Pak Pak Dr. Henry ada pertanyaan dari Pak Bobby ini Assalamualaikum Pak sangat menginspirasi paparan sore ini terima kasih apakah dalam riset Bapak menemukan praktek bang di saat masa serat pulang re ini lahir menarik jika ada pembanding dengan masa saat ini saya persilahkan Pak Dr. Pak Henry dari Pak Bobby ya jadi terima kasih untuk Bapak Bobby Briandu MSA jadi di sini selang warah ini lahir tahun 1808 jadi jadi saya menggunakan pandangan kondisi pada selang warah ini melihat kondisi memotret kondisi saat ini jadi praktek bermasyarat ini saya lihat dengan selang ulang rey yang dibuat pada tahun 1868 oleh Kanjeng Sunan Pagugono IV jadi memotret jadi bukan dibuat pada saat ini tapi selawah rey dibuat pada saat dulu pada saat memang kita secara ekonomi secara fisik kapitalis ekonomi dari penjajah yang masuk sekarang kita gunakan untuk modlet ya walaupun sekarang tidak secara fisik tapi secara sosial ekonomi budaya kita tetap masih dijajah oleh nilai budaya luar jadi itu yang saya lihat seperti itu ya mungkin Bapak Bobi Briandu ya terima kasih bagaimana Pak Bobi Pak Bobi rupanya apa di luar masih terbit itu Pak apa yang kamu berhenti karena mudara B yaitu kepergian untuk kelasan jalan bagaimana soal tersebut yang hadir sebelum lahirnya PSAK 105 yang memberikan perubahan kalau masih ada mudara banyak dari Pak Wedi ya jadi begini ya terima kasih untuk senior saya Dr. Wedi Pusetio ya jadi setelah saya melalui wancar dengan informan ya ini adalah Pak Budaya ya dalam ini adalah almarhum yang beliau ketua dari ketua Lesbumi NU yang baru wabat di Ngabehi Agus jadi itu jelas bahwa sebetulnya udara itu sama ini sama ya dengan paron kalau kita di di Jawa itu paron bagi hasil paron sebetulnya konsep kalau di Jawa itu itu adalah sama dengan paron udara itu jadi tergantung kalau kita sawah kita mau berapa paron telonan atau perapatan atau perlimanan nanti terserah jadi paron protelon nanti dibagi berapa sepertiga kamu dua ketiga sebetulnya konsep ini sebetulnya kalau di Jawa itu dikenal dengan paron dan itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita sebelum pembiayaan udara bang masuk ke Indonesia jadi sudah ada konsep paron jadi kalau dikaitkan dengan PSAK 1 tentang muda roba ya jelas mungkin harapan saya nanti dengan adanya konsep saya ini mungkin yang kiranya muda roba yang lebih bernuansa keadilan yang menurut persepsi masyarakat lokal di Indonesia jadi ya tapi itu sudah jelas saya sudah memandangkan dengan Prof. Dr. Nur Hayati yang pakar seluara yang beliau dalam tulisan seluarnya juga menyatakan bahwa sebetulnya muda roba itu sudah ada ya yang dikenal dengan namanya konsep paron atau bagias poliman botolon dan sebagainya kalau mungkin di daerah di di Kalimantan ada istilah namanya sudah dikenal dulu dari dulu tapi namanya saya bukan muda roba tapi dengan adanya konsep saya yang saya dari spotrate dari salwar itu harapannya nanti muda roba itu lebih lebih adil lebih adil bagi masyarakat yang atau usahawan atau usaha mikro agar mereka juga mendapatkan pembiayaan sama jadi kalau saya lihat tadi konsep saya adalah bagaimana dalam memberikan guide bagaimana kalau dalam agar itu harusnya seperti apa sebetulnya tadi saya tampilkan waktunya karena memang terbatas kalau dalam implementasi itu harusnya bagaimana kalau dalam pembagian hasil itu seharusnya bagaimana itulah konsep-konsep yang ada jadi betulnya saya kembali lagi bahwa kita sudah mengenal paron atau dalam Jawa disebut paron kalau tidak salah di Kalimantan namanya Barun Kalimantan ini sudah kenal juga Indonesia saya kira itu untuk kelas saya Dr. Wedi Prasetyo terima kasih kembalikan kepada Ibu Dr. Salma terima kasih Pak ini agak banyak ini yang masuk ke chat room saya ke pertanyaan berikutnya Pak Dr. Hendrik yaitu dari Pak Surjono nah ini sebenarnya katanya di luar dari topik kita sore ini bolehkah saya menyampaikan tembang Sunang Kalijogo dari ayah saya yang berbunyi yain wawahan enak mentah ikut timun salah enak modo bosok manggis enak beli bari pun apakah maknanya matursuan banget untuk Pak Muhammad untuk Pak Muhammad Surjono betulan ini saya juga belum mempelajari tembang Sunang Kalijogo ini jadi yang yang jelas saya lebih masih intentan di tembang slot wangreh jadi produk dari pengingan Pak Kebunompat walaupun ada tembang kayak tembang Durmo itu adalah betulnya tembang dari Sunan Bonang Sunan Kudus Asmorodono dan sebagainya jadi kalau yang untuk ini saya nanti kalau mengartikan saya masih belum memahami yang tembang Sunang Kalijogo karena ini lebih spesifik harus mempelajari tembang Sunang Kalijogo sendiri kalau tidak saya apa serat serat linglung saya kurang tahu kalau saya lebih fokus ke tembang Saraware karena sampai saat ini masih digunakan ada istilah Jo Adikang Adikung Adikuno itu adalah ada tembang gambuh maka itu adalah sampai saat ini masih selestari untuk tembang untuk kata kunci dari kalimat yang ada di Termal Dambu jadi itu mungkin Pak Muhammad Sarjono saya mungkin kalau yang ini saya takut nanti geliru salah mengartikan karena saya belum mempelajari terima kasih baik Pak Dr. Hendrik ini kami lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Bustin apakah tidak ditemukan nilai dalam temban serat ulang reh yang tidak bersesuaian dengan ajaran selang bagaimana memastikan dan bila mungkin ditemukan hal yang tidak berkesesuaian bagaimana perlakuannya dalam proses penelitian apakah ada semacam proses reduksi atau bagaimana mohon penjelasannya Pak Dokter ya terima kasih ya jadi disini serat ulang reh butuhnya adalah buku ya tapi dalam bentuk tembang tembang ya jadi untuk nilai-nilai yang tidak bersesuaian bagaimana pelakuannya ya kita kembali ke kata kunci yang yang ada di Memudarobah yaitu nilai keadilan nilai kestaraan nilai kejujuran dan nilai kesejaran jadi saya sebagai peneliti akan melihat tema melihat tema dari semua tema yang sesuai dengan dengan tema nilai-nilai keadilan karena fokus pembahasan saya adalah di pembahasan mencari kerjaan kerjasama antara mudaharib cybermodal mudaharib jadi jelas di dalam penelitian kualitatif tentu ada proses reduksi ya sama kalau kita menggunakan buku teori akutansi apakah kita mau mengadopsi yang semuanya apakah kita percaya teori agensi teori pihak pihak manajer itu melakukan praktek asimetik informasi kita apa kita percaya kalau kita menggunakan itu terlalu percaya padahal belum tentu yang pihak manajernya itu melakukan asimetik informasi bisa jadi yang prinsipel yang pemilik perusahaan atau pemilik yang pemilik modal itulah melakukan asimetik informasi atau moral hasap ya di dalam penelitian kualitatif jelas ada proses reduksi jadi saya dari awal sudah saya jelaskan saya ambil dari teman-teman yang ada itu nilai-nilai yang ada saya susun kebanyakan saya tanyakan kepada praktikan dalam ini adalah perbankan dia perbankan pada pelaku salah pusat UNKN dan opini ulama di luar DPS atau pengawas haria karena kalau pengawas DPS jelas dia akan melindungi perbankan haria tapi kalau di luar ulama di luar DPS dia tentu akan jadi tentu ada proses reduksi jadi mulai awalnya tahapnya tadi dari proses dari proses jawaban membuat nilai-nilai tadi sesuai apa setuju dengan pendapat ini kalau setuju berarti kalau situ semua setuju sepakat berarti benar bahwa ojo bedo teraping karya jangan memulangkan orang secara berbeda harus berlaku setara sama itu kalau setuju jawabannya mereka akan menjawab jelas baru nanti disusulah konsep-konsep itu menjadi suatu konsep dimasukkan dalam konsep akad pembelian mutterba bagaimana konsep importasinya bagaimana dan konsep pembagian hasilnya bagaimana saya kira itu Ibu Agustin saya kira seperti itu semua buku itu pasti ada nilai baiknya nilai tapi kan kalau insya Allah kalau di dalam tembang selawarah itu tidak ada yang menyimpan karena memang ada kalimat sang hyang lidi tapi kalau di yanut adalah Tuhan yang maha esah yang memang cara membahasakan saja menyebut dengan sama juga kadang orang manunggalin kawakusti aduh ini kok mana ya bersatunya Tuhan dengan manusia biasa bukan kalau Bapak Ibu pelajari selawarah itu ada istilah pamoring gusti kaulo itu bersatunya gusti itu diibarat diwujudkan dengan nilai kerohanian yang baik nilai ketuhanan sentara kaulo itu nilai-nilai manusia yaitu nilai hewani manusia rasa lapang atau nafsu luamah bagaimana seharusnya bagus ya bersatunya bersatunya nilai gusti dan nilai kaulo maksudnya jangan sampai kita kalah yang kaulo lebih tinggi daripada yang nilai gusti nah ini bahaya sekali nafsu akan lebih tinggi daripada nilai batin kita yaitu saya kembalikan kepada Ibu Tosama silahkan ya baik sangat jelas sekali ya Ibu Kustin tanggapan dari Pak Dr. Hendrik saya melanjutkan Pak dari chat yang ada di room ini dari Harafa ya ikut juga bergabung di sore hari ini terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh singkat saja bagaimana implementasi atau praktek syariah yang ada saat ini karena perlu diketahui agar jadi acuan dalam perjuangan syariah salam Prof Harafa Purdebi Kendari salam kembali Prof saya berikan ke Dr. Hendrik untuk tanggapannya kepada Prof Harafa ya terima kasih Prof Harafa atas pertanyaannya jadi memang saya melakukan pelitian langsung kepada pengambil kebijakan Bang Sariah di pusat karena oleh pemimpin saya jangan di kantor cabang langsung jadi kebijakan musah Alhamdulillah dengan susah payah saya sudah bisa masuk sampai ke lingkaran satu di sana artinya pejabat yang level satu saya dengan upaya daya saya melakukan mewancara di sana akhirnya mereka memberikan pernyataannya bahwa memang mereka sejatinya melakukan praktek yaitu margin margin itu didasarkan bukan dari hasilnya tapi margin itu di hitung dari bukan hasil dari pendapatan bersih tapi margin dihitung dari pendapatan kotor ini kadang marginnya itu kalau saya memang di dalam biters saya di sini dia menghitung marginnya itu sambil berjalan di dalam akadnya mereka juga tidak ada pernyataan bahwa apakah nanti jika ada perugian atau posmayor di luar kejadian itu dibepaskan dari jaminan itu yang saya lihat dari akad mereka saya ambil tapi memang tidak boleh disperluaskan menyangkup hukum memang tidak ada akadnya menjelaskan bahwa nanti kalau terjadi kerugian di luar kemampuan sinudorib apakah nanti tidak ada jaminan tapi ternyata itu tidak disebutkan berarti jaminan itu akan melekat pada pesokatan ini jika ternyata kerugian maka mudah harus melakukan menanggungnya terus juga praktek margin tadi praktek margin itu ditentukan sebelumnya margin keuntungannya seharusnya kan jangan ditentukan sebelumnya margin itu nanti harusnya diambil rata-ratanya selama ini kan perbankan sudah melakukan jasama dengan UMKM kira-kira pengalaman kerugian untungannya rata-rata dari UMKM sejati seperti itu saya sambil cari yang kalau saya disini saya contohkan disini dalam penentuan misbah penentuan misbah itu untuk menghitung untuk maju pembiak mudah roba itu ada rumus mereka menggunakan proyeksi pendapatan itu dihitung dari limit plafon pembayaan dikalikan expected return berarti kan pendapatan yang diinginkan berarti mereka jelas menetapkan disini menghitung berdasarkan bunga yang berlaku di pasar kalian lihat disini adalah limit plafon pembayaan dikalikan expected return limit pembayaan kalau dia UMKM itu mengajukan 5 juta maka dikalikan dengan 13% adalah kredit yang berlaku di perbankan kongsenal yang saat ini terjadi nanti dikalikan nanti akan dihitung proyeksi sales-nya per tahun dari proyeksi per tahun itu dikalikan 12 bulan baru nanti nisbahnya nisbah itu dihitung dari proyeksi pendapatan kali 100% dibagi proyeksi sales per tahun nah jelas ini merugikan karena apa sebagai basis dasar penentuan marginnya itu adalah ternyata realitanya yang saya amati betul-betul saya juga merekam dari pembicaraan yang ada itu bahwa dasarkan bunga rata-rata yang terjadi di pasar atau bunga yang ada di bank profesional yaitu 13% ini bagaimana kalau seperti itu berarti kan ini adalah berbagi pada bunga padahal harusnya bahan syariah berbasis pada hasil bukan pada bunga ya itu dari prop harap saya kira ya terima kasih terima kasih ya salam ya salam assalamualaikum waalaikumsalam ya terima kasih prop ini Pak dokter Hendrik saya masih menyambung pertanyaan dari Pak Bobi menyambung pertanyaan yang tadi apakah di jaman itu ada praktek perbankan Pak ya semacam kooperasi seperti itu karena biasanya kalau ada pemerintahan pasti ada sistem perbankan atau keuangan saya persilahkan Pak dokter Hendrik ya kalau di jaman itu jelas mungkin ada ya kalau di jaman itu kooperasi ya karena pada waktu itu yang terakhir memang Jawa dijajah oleh impremis Inggris tapi tentu konsepnya kooperasi dengan bank itu berbeda jadi kalau perpatih perbankan sariah perpatih perbankan komesional dulu mungkin kalau tahun 1808 itu saya kira masih belum ada ya kalau kooperasi mungkin ada ya mungkin ada tapi kan dipartikan oleh pihak kolonialis atau imperialis ya tapi disinilah jadi ada kalimat juga soalnya jika ada pemerintahan pasti ada situ perbankan atau keuangan iya memang ada tapi di jalanan oleh pihak kolonial tapi kalau praktek pembian muda roba tentunya ya ini tidak dikenali kalau pihak imperialis ya tidak dikenal ya saya kira itu untuk Bapak Bobi Briando ya ya terima kasih saya politikan pada Ibu Salma terima kasih Pak ini masih ada mungkin sebelum kita tutup masih ada satu mungkin pertanyaan dari Pak Muhammad Sujono Pak jadi pada jaman Pak Kubono keempat sistem sakat sudah ada dan dalam sakat perdagangan ada sistem bagi hasil uang ini yang disebut paron oleh Pak Henry disini tidak mengenal keuntungan atau laba konsep akuntansi keuangan konvensional Pak Dr. Henry pendapat saya jangan gunakan margin adalah pendapatan kotor ini sangat berugikan pemegang saham bagaimana pendapat Dr. Henry seharusnya margin dihitung berdasarkan total kas dikurangi total utang itu Pak pertanyaan dari Pak Muhammad Sarjono ya jadi Pak Muhammad Sarjono benar memang ya tadi memang ini realitanya memang perhitungannya margin itu memang dari expect return yang kalau dikenal bank komisional dikenal dengan bunga 13% atau flat bunga flat flat jadi memang kalau di memang ini kan saya fokus kepada PMU Daruba ya memang mungkin di juga di Pak Kupung 4 ada konsep zakat pada saat itu ya tapi di dalam hal ini saya memang lebih menyelaki sekup PMU Daruba karena yang paling ideal untuk saat ini jangan beri ikannya tapi beri kailnya itulah gambaran dari PMU Daruba jangan beri hasilnya tapi berilah gambarnya berilah modalnya jadi kalau disini jelas PMU Daruba ini adalah jasama yang paling ideal satunya punya modal satunya tidak punya modal tapi punya ketimperan kemampuan untuk melakukan berdagang jadi seperti itu jadi konsep ini tentu sudah layak untuk dipetakan lagi dimeliasi lagi dan melihat nilai lokal yang ada karibah lokal yang ada ya karena memang seperti disampaikan oleh Prof. Nur Hayati oleh Ki Agus Rato yang kemarin ketua Les Bumi NU nyatakan bahwa itu sampir mirip dengan PMU Daruba jadi inilah yang sebetulnya sudah dilaksanakan dari temurun temurun sebelum Islam masuk di Indonesia ada konsep tarung jadi saya kira itu terima kasih Bapak atas diskusinya saya kembalikan kepada Ibu Dr. Salma baik Pak Dr. Henry terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini terkait dengan paradem metodologi penelitian pada sore ini kita sudah memasuki di seri yang ketujuh yang terkait dengan metodologi Pocobuana terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung untuk mengikuti kegiatan yang digagas oleh Penele Riset Institut pada sore hari ini sebelum ditutup acara kita sore hari ini sedikit catatan mungkin dari saya sebagai moderator ada yang saya sempat memberikan kesimpulan atas diskusi kita sore hari ini dimana metodologi yang digagas oleh Pak Dr. Henry Hendrik ini yaitu yang merupakan tembang serat dari ulang re yang diciptakan oleh Pak Pocobuana keempat itu merupakan sebenarnya nilai-nilai yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang ditarik masuk ke dalam penelitiannya nah disini sebenarnya saya melihat bahwa kegalauan dari Pak Dr. Henry Hendrik bahwa ada realitas sosial sekarang yang mulai bergeser sehingga dia Pak Dr. Hendrik ini mencoba untuk mengembalikan realitas sosial yang ada saat ini yang sesungguhnya secara fisik kita dijajah secara sosioekonomi politik dan budaya oleh Belanda itu sebenarnya kegalauannya dari Pak Dr. Hendrik sehingga mereka mengajak kepada kita semua untuk kembali ke nilai-nilai nilai-nilai budaya kita yang sesungguhnya dia mengangkat nilai-nilai budaya budaya Jawa yang mungkin perlu kita terapkan dalam dalam hal bisa diperbankan seperti tadi nilai-nilai keadilan nilai kesetaraan nilai kejujuran dan persaudaraan saya kira nilai-nilai kenusantaraan ini yang mungkin memang menjadi PR buat kita itu untuk mengembalikan nilai-nilai ini dalam realitas sosial di aktivitas kita baik itu diperbankan maupun organisasi-organisasi lain saya kira itu catatan dari saya sebagai moderator mohon maaf jika pada penyampaian saya selaku moderator ada yang terlewatan ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu sebelum kita menutup akara ini saya persilakan ibu dokter ayudia untuk memberikan sepata-kata atas kegiatan kita sore hari ini saya persilakan bu ayudia baik terima kasih ibu salman bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu hadirin peserta parada metodologi paradigma nusantara saya mengucapkan banyak terima kasih yang pertama juga kepada narasumber kita hari ini bapak dokter hendri suhendri pak terima kasih hari ini kita tercerahkan dengan metodologi paku buana empat metodologi ini merupakan salah satu dari tradisi lisan di Indonesia kalau sebelumnya di sesi ke-6 bapak bobby briando menyajikan kita dengan burindam jadi salah satu tradisi lisan dari riau nah kalau hari ini dari jawa sehingga menggelitik kita saya kebetulan aslinya dari lombok nah ada nih di daerah saya juga tradisi lisan macam begini mungkin entah namanya apa sehingga nanti wah ini bisa nih dijadikan metodologi mungkin bapak ibu sekalian yang dari daerah lain juga bisa mereka-reka apa ya tradisi lisan yang ternyata mempunyai nilai-nilai religiositas dan kebudayaan kita nah terima kasih ya bapak ibu sekalian mungkin yang baru pertama kali hadir di sesi ini atau beberapa sesi sebelumnya bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh PNL Riset Institute yaitu sebuah lembaga penelitian di bawah Yayasan PNL Jang Utama dan kami sudah melakukannya sejak di bulan Juli jadi tanggal 15 Juli mulainya dari 15 Juli itu di sesi pertama adalah Paradigma Nusantara di Paradigma Nusantara itu kami apa mengukuhkan atau menetapkan bahwa Paradigma Nusantara ini memiliki kaedah-kaedah utama yang layak disejajarkan dengan Paradigma Modern maupun Post-Modern jadi kalau di Paradigma Nusantara istilah asumsi yang di Paradigma Modern di Paradigma Nusantara ini kami istilahkan sebagai kaedah karena kaedah itu pengertiannya lebih mendalam yang bisa ditangkap tidak hanya realitas materi namun juga realitas spiritual demikian juga model manusianya pun adalah manusia Nusantara yaitu manusia yang memiliki nilai-nilai religiusitas dan kenusantaraan mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian mungkin yang masih penasaran kami masih ada sesi berikutnya yaitu di sesi 8 yaitu metodologi Pancasila mungkin Bapak Ibu bisa lihat di screennya jadi metodologi Pancasila yudilatif ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nyoman dan Mayasa di Sabtu tanggal 7 Agustus di jam yang sama seperti sore hari ini kemudian nanti di sesi terakhir yaitu di tanggal 12 Agustus ada metodologi metodologi Gaya Tri Bapak Ibu sekalian jadi Gaya Tri nanti Monggo ada bukunya juga bisa dicari di penerbit Peneleh mungkin itu saja dari saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah setia dari sesi 1 sampai ke 7 semoga masih tetap bertahan dan istiqomah untuk mengikuti sesi ke 8 sampai ke 9 nanti mungkin itu saja dari saya Bu Salma terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu dokter Ibiya atas diskusi kita sore hari ini Pak dokter Henry terima kasih Pak atas waktunya untuk berbagi di di paradigm metodologi ini terima kasih